Terjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer, salam sehat, semangat, dan bahagia. Di dalam video ini kita akan membuat suatu database file atau berextension dbf database file. Selama ini, di dalam video-video saya sebelumnya, variable-variable yang kita entry itu bersifat temporary. Nah, agar variable itu bisa bersifat permanen, maka dia harus direkam di suatu tempat yang disebut sebagai field. Nulisnya f-e-e-l-g field. Nah, kumpulan dari field nanti disebut sebagai satu record. Nah, kumpulan record disebut sebuah file. Nah, file itulah yang disebut sebagai database file. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti langkah-langkahnya yang sebagai berikut ini. Ya, dalam konteks database file, kita masih belum mengkonekkan dengan editor dalam hal ini adalah notepad bawaannya. Itu sebelum kita konekkan. Lalu bagaimana prosesnya? Kita tetap masuk ke dosbox. Dosbox kita ini akan kita masuk ke clipper juga. Nah, disini kita mengenal yang namanya posisi dot prompt ya. Seperti biasa. Di sini ada tanda titik di pojoknya. Di sini kita mengenal yang namanya posisi dot prompt ya. Seperti biasa, di sini ada tanda titik di pojoknya. Yang kiri bawah dari layar monitor kita. Ini posisi dot prompt. Pada waktu posisi dot prompt inilah kita membuat suatu database dengan atau mus create. nama database-nya apa. Misalnya beli. Jadi daftar pembelian kita nanti ditampung di database yang namanya beli. Kita enter. Nah yang perlu Anda tahu bahwa di dalam meng-create sebuah database file, kita harus mengisikan minimal tiga hal. Yang pertama field name. Misalnya kita kasih nmdrg terkata nama rank. Field name ini maksimal 10 karakter. Maksimal 10 karakter harus diawali dengan huruf, boleh diikuti dengan angka dan skor, namun tidak boleh pakai spasi. Begitu. Nah untuk pertama kali kita langsung praktek saja walaupun nanti di dalam perkembangan selanjutnya kita bisa melakukan suatu kesalahan atau error karena melanggar aturan itu. Nah saat ini field name-nya ada 5 karakter yaitu M, M, B, R, G. Ya 5. Sehingga sebetulnya masih ada 5 lagi misalnya 1, 2, 3, 4. Nah ini 10 maksimal. Namun sekali lagi kita tidak boleh menggunakan spasi. Kalau sudah kita tekan enter. Nah yang kedua tipenya apa? Sementara kita mengenal tipe yaitu karakter dan numerik. Sementara nama nama barang atau yang diwakili field name-nmdrg kita tipenya adalah karakter ketukan huruf C. Nah lebar dari nama barang itu berapa? Berapa ketuk? Perhatikan di bawah itu ada penjelasannya karakter field A1, 2, sampai 254. Lebarnya. Tetapi lebar layar kita kan hanya 80. Biasanya nama barang itu rata-rata sekitar 20-25. Kita isi 25 misalnya. Enter. Kemudian kita bisa masukkan jumlahnya berapa? berapa? Kalau kita beli barang itu namanya apa? Jumlah barangnya berapa? CML. Nah jumlah itu numerik maka kita ketik huruf N. Di sini digitnya kita isi 3 digit tanpa disimal. Lalu HRG. dari kata harga. Sebenarnya field ini kalau masih cukup juga boleh ya. Misalnya tadi jumlah ini bukan cerai jumlah langsung aja ya. Jumlah numerik 3. Kemudian harga. Harga numerik kita kasih kalau harganya itu puluhan ribu puluhan ribu berarti 5 digit. Ya. 5 digit itu puluhan ribu. Maksimal kan 99.999 maka dari nomor kita adalah 5. Disimalnya kita kosongkan saja. Itu. Ini berarti kita punya 3 field. Yaitu field NNPRG. Jumlah dan harga. ya. Demikian seterusnya kalau sudah kita tekan enter. Enter lagi untuk konfirmasi bahwa kita sudah tidak menambah bid name lagi. Kita tekan enter. Nah di sini ada pertanyaan input data record now. Ya. Sementara boleh kita jawab yes. nah ini. Ini seolah-olah sudah mirip dengan program yang seperti sudah kita buat di dalam source code kita. Ya NNPRG. Dia tidak bisa muncul kata-kata atau kalimat yang lebih informatif karena dipatasi 10 bit tadi. Nah di sini kita ketikkan saja. Buku tulis. Enter. Jumlahnya 5. Harganya 5.000. kita tekan enter. Maka dia akan minta record berikutnya. Misalnya pensil. Enter. Jumlahnya 2. Harganya 1.500. Enter. ya. Kemudian yang berikutnya lagi. Stabilo. Jumlahnya 1. Harganya 7.500. Enter. Ya. Kita sudah masuk ke record ketiga ini. Ya. Kemudian kita buat beberapa yang lain. Misalnya speed roll. speed roll. Jumlah 2. Harganya 7.500. Ini record keempat. Satu lagi. Misalnya penggaris. Jumlahnya 3. Harganya 1.000. Nah. Kalau kita sudah tidak memasukkan record yang selanjutnya sudah habis. di dalam petunjuk database ini. Menyimpannya boleh dengan kontrol E and D. Jadi lambang seperti tanda charting ini. Ya. Ini lambang CTRL. E and D itu tombol di bawahnya tombol home. Ya. Kita tekan kontrol E and D. Sudah. Dia nyimpan itu. Nah. Ini data ini sudah disimpan secara permanen di suatu file. file yang kita beri tadi ya. Yaitu beli. Nah. Struktur dari file kita. Ini bisa kita melihatnya dengan tombol F5. Nah. Ini. Perhatikan. di situ. yaitu structure-for-database.k.2.blit.bpm K ini mewakili folder di Clipper folder number of data records 5 date of last update 12.30.2022 ini artinya bulan 12 tanggal 30 tahun 2022 dari 2022 fieldnya itu 123 weight name pertama NNBG weight name kedua jumlah weight name masing-masing bertipe karakter number it weightnya masing-masing 25-35 nah dari 5 record yang ter-akumulas apa ter-informasikan di sini ini bisa kita lihat dengan tombol F3 atau LIST nah ini ini sudah permanen silakan dicoba anda boleh mau create database yang lain ini sudah kalau sudah selesai ya sudah kita tutup usaha dengan perintah quit automatis database terkam buktinya kalau kita mau lihat dari prom kita pilih dir bintang .dbf nah di sini ada file yang namanya klido.dbf kapasitasnya 30 kg 2.30 desember 2022 pukul 21.35 3.40 ini ada satu lagi ini contoh tapi yang kita buat yang paling atas ini kalau sudah selesai ya sudah kita exit exit dia keluar ke posisi Windows lagi demikian inspirasi awal kita sudah belajar meng-create sebuah database nanti di dalam video berikutnya kita meng-open file database tersebut agar bisa kita execute bisa kita olah misalnya kalau ada harga barang sama barang tertentu harganya 1 tertentu jumlah tertentu jumlahnya menjadi berapa itu nanti akan kita konekkan dengan pemrograman nah sementara itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini silahkan dicoba anda bisa create yang lain oke demikian nah sekarang kita akan membuat database yang lain lagi tapi sementara ini dulu saja kalau anda terpasan terinspirasi dengan video saya ini silahkan like and share ya supaya banyak relasi teman atau siapapun yang membutuhkan nanti juga mimpi terinspirasi juga tidak terlepas juga anda yang baru menyaksikan video saya di sesempatan ini silahkan like juga dan share tentu anda akan memberi dukungan moral dan spiritual dengan mensubscribe video saya ini oke jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun dalam saya Master Santo dari LPK Santo Computer tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa selamat menikmati